Jumpa lagi di channel Ahmad Juanda Guru Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan konten seputar dokumentasi pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 6 Makassar. Namun sebelumnya, kami mohon kesediaannya untuk subscribe di channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Terima kasih telah menonton! SMA Negeri 6 Makassar. Ujian semester ini dibagi atas dua sesi yaitu sesi 1 yang dimulai pukul 7.30 hingga pukul 10.50. Dan sesi 2 yang dimulai pada pukul 11.00 hingga pukul 14.40. Sesi 1 diikuti oleh siswa kelas 10 dengan mata pelajaran yang diujikan Biologi, PPKN, dan Pendidikan Jasmani. Sedangkan sesi 2 diikuti oleh siswa kelas 11 dengan mata pelajaran yang diujikan Kimia, Bahasa Inggris, dan Sejarah Indonesia. Adapun kendala yang dihadapi pada pelasanaan ujian semester ini adalah 1. Belum tercukupinya kebutuhan kuota internet siswa secara memadai. 2. Ketersediaan sinyal yang tidak stabil dari tiap provider. Kondisi cuaca yang sudah memasuki musim penghujan cukup mempengaruhi kestabilan sinyal internet. Dan 3. Trafik internet yang sibuk. Ada pun aplikasi yang digunakan pada ujian semester ini adalah aplikasi Esamora yang merupakan platform penyedia keamanan ujian daring yang mudah digunakan. Aplikasi ini digunakan karena aplikasi ini dapat meminimalisir tindakan kecurangan. Aplikasi Esamora ini dapat menonaktifkan berbagai fitur sistem perangkat seperti layar pisah, rekam layar, tangkap layar, tombol navigasi, notifikasi, dan masih banyak lagi. Ujian akhir semester ini merupakan salah satu metode pengukuran kemampuan siswa dan sebagai sarana perbaikan pembelajaran untuk kedepannya bagi sekolah. Ujian ini juga dijadikan sebagai sarana pemetaan setiap mata pelajaran dan sejauh mana penguasaan siswa dalam penerimaan input yang diberikan selama pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!